Thank you for staying with us on Entertainment News. Kita kalau ngomongin namanya hidup gitu ya, pasti ada banyak pekanan, stres dan sebagainya. Yang seringkali ini ya bikin manusia justru milih pelarian yang gak baik. Betul, nah ini juga diakui oleh seorang Kirana Larasati yang ternyata nih pernah mencoba narkoba. Menjalani hidup sebagai seorang entertainer ternyata tidaklah semudah dan sebahagia yang biasa dilihat oleh masyarakat. Seperti yang diakui oleh Kirana Larasati yang ternyata sempat merasa tertekan dengan segala rutinitas dan tanggung jawabnya di dunia entertainment. Sayangnya untuk bisa melewati hal tersebut, artis berusia 27 tahun ini memilih narkoba dan alkohol. Lalu bagaimana cara sampai akhirnya ia bisa terbebas dari obat-obatan dan juga minuman keras? Sebenarnya sih lebih tepat saya dibilang dulu tuh peminum, ya alkohol berat. Tiap hari saya bangun cari bir, malamnya lebih liquid yang lebih keras lagi. Saking sampai seringnya itu saya tidak pernah mabuk, sampai jadi kebal. Kalau masalah narkoba, ya saya pernah ada di sana. Pernah mencoba, tapi gak lama. Kalau kecanduan alkohol, ya. Tapi kalau narkoba, saya bukan kecanduan badan, kecanduan otak juga bukan. Apapun namanya, seberapapun jumlahnya, itu tetap saja narkoba dan itu jelek. Dan saya untuk berdiri di sini dan mengakui semua itu tidak gampang. Awalnya, ya seperti yang tadi saya sudah ceritakan, saya merasa berat, tertekan, saya sedih, saya marah. Karena saya merasa, saya masih muda kok saya sudah harus kerja. Terus sudah harus tanggung jawab saya kok sebesar ini. Bekerja sampai pagi, lanjut lagi sekolah, lalu lanjut lagi kerja gitu. Saya merasa tenaga saya kok habis, kok sayang gak ada habis yang memperjuangkan orang lain. Sementara kok saya ngerasa gak ada yang sayang sama saya gitu. Lalu saya mencoba terlihat kuat, mencoba yakin bahwa saya itu kuat. Jadi yaudah, dengan bodohnya saya coba. Dari keadaan sih, keadaan dimanapun itu. Jadi di rumah saya merasa begini, di tempat pria saya merasa begini, di lingkungan sekolah saya merasa begini. Saya merasa selalu, kenapa saya gak pernah bisa seberuntung orang lain? Biasa aja sih awalnya, oke oke sekali aja, yang penting tau rasanya. Berapa tahun kemudian mulai sibuk film apa segala macem, dan melihat bahwa banyak yang seperti itu. Saya merasa, oke semua orang kayak gini, berarti normal mungkin ya. Tuh gak ngerugin orang lain. Untuk bisa berhenti, itu dari kemauan diri sendiri. Tapi, momen dimana saya mulai berpikir, bahwa itu semua palsu adalah ketika saya ketemu teman lama saya. Ketika saya ngobrol, hasil obrolan itu membuat saya berpikir, bener gak sih yang saya lakuin selama ini? Itu kayak disodorin kaca gitu sama dia. Ini loh, lo tuh kayak gini. Dan itu bikin saya, itu ajaib sih. Dalam waktu semalam, stop semua. Oke, stop menggunakan, mengkonsumsi minuman beralkohol. Dan ini sudah didukung sama pemerintah, dengan turunnya peraturan pemerintah dari Menteri Perdagangan Langsung, sudah melarang penjualan minuman beralkohol di supermarket. Supermarket dan mini-mini market yang gampang kita temui kemarin. Betul sekali. Yes, kita dukung. Terima kasih.